Hai halo semua apa kabar dengan kalian balik lagi dengar yang disini dan di video kali ini teman-teman kita lanjutin main game detenance dan sekarang kita lanjutin dari episode yang sebelumnya yaitu kita merenovasi sebuah tempat perjudian teman-teman oke sekarang kita exit kemudian baru kita renovasi apartemennya ini teman-teman ini ini budgetnya cukup lumayan besar 75.000 Oke yes kita pilih ini kurang type room waduh ini prestisinya harus B teman-teman finish floor Oke dia preferensinya apa ini Oh oke Waduh ini cukup sulit sepertinya teman-teman dan ini waktunya kita dikasih waktu deadline 11 hari biar bisa dapat bonus dia enggak suka sama yang basic maunya kontemporary sama vintage Oke preferet furnitur safe living room security kitchen bedroom manufaktur ring hall waduh ini ini kita harus kasih kamar mandi ini coba waduh cukup lumayan juga ya di sini teman-teman bathroom jadi ini kita emang temboknya itu harus kasih tembok-tembok juga teman-teman ini sepertinya ruangan outdoor waduh ini enggak bisa di pause lagi kalau gitu kamar coba kita kasih kamar terlebih dahulu teman-teman widih cukup mantap juga sih ini jadi masing-masing ada ruangan tersendiri teman-teman kalau gitu walls kita pilih ini build kita kasih dinding di sini kamar Oh ini buat ke outdoor teman-teman teman-teman jadi kalau gitu mungkin kita taruh di sebelah sini aja deh nah ini kemudian di sini kita kasih pintu Oh ini kita perlu begini terus kita kasih pintu di sini nah ini kita buat kamar teman-teman teman-teman hardwood plastik kontemporari Oke kontemporari vintage security room bathroom room-room-room type ini kok bisa urung-room tapi ya finish wall brown double bed post vintage contemporary kayaknya kita pilih yang ini aja ini cukup menarik oke TV post modern contemporary vintage kayaknya kita pilih yang ini aja deh biar bagusan teman-teman waduh ini butuh listrik kissel Oke dia suka melukis sepertinya jadi kita kasih di sini kemudian di sini ada meja udah deks chair kayaknya kita kasih yang ini mungkin ah ini enggak kita taruh di sini deh kita taruh di sini saja terus kursinya Hai terus kursinya kayak gini Oke nice kemudian laptop modern post basic contemporary wih di laptopnya laptop gaming teman-teman waduh dia mau piano juga ternyata basic plastic oke kita kasih piano yang paling mahal teman-teman ini harusnya udah Oh ini butuh listrik oke listrik kita kasih di sebelah sini nice di sini bedroom sayangnya prestisinya masih C teman-teman teman-teman jadi sepertinya kita nanti emm perlu kasih tambahan tambahan dekorasi atau apa buat ningkatin ini tapi itu oke lah itu nanti sekarang waduh ini ada kitchen kemudian ada bathroom cukup banyak juga loh di sini teman-teman nah ini mungkin juga bisa kita kasih ini sih kita kasih begini nah kita kasih begini aja sih kayaknya kemudian nanti kita kasih ruang-ruang atau pintu pintu kayak gitu teman-teman teman-teman demolis kita demolis yang ini loh kok enggak mau aduh salah lagi teman-teman salah pencet kita demolis terlebih dahulu nih baru kita kasih pintu di sebelah sini ini bathroom kitchen brewery modern unique vintage oke kita pilih yang vintage finish floor waduh disini udah ada bathroom kah kok ininya udah 25% jangan-jangan jangan-jangan bathroom itu harusnya di sebelah sini teman-teman bed up coba kalau bed up wah oke jadi bathroom itu harusnya ada di sebelah sini ternyata oke kalau gitu kita pilih yang disini aja deh kalau gitu kita bikin disini kita bikin dindingnya terlebih dahulu nah kayak gini terus finish floor nya kita kasih yang warna ini aja ini unik buah 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 suara buah 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 shower cabin waduh padahal ini udah ada backupnya loh tapi kok masih minta shower cabin teman-teman modern contemporary Oke kalau gitu berarti ini kita perlu nah seperti ini harusnya berarti teman-teman kalau gitu ini kita demolish kemudian kita kasih pintu di sebelah sini mungkin jen dia maunya enggak mau basic Oke berarti ini kita harus kasih yang serba mahal sepertinya teman-teman buat menaikkan Prestige nya waduh ini coba kita puter waduh nggak bisa diputar kah oke nice toilet nah mantap bisa ditaruh di tengah sini kemudian toilet paper waduh ini basic lagi nice kemudian bathroom sink washing machine toilet brush oke kemudian berikutnya washing machine jadi dia kalau mau cuci-cuci di sini teman-teman kemudian waduh ini kita kekurangan tempat untuk air nih butuh electricity and water Oke kalau gitu kita coba di sini ada yang sekaligus ya electricity air van water waduh nggak bisa oke ini udah selesai cuman sayangnya disini tuh preferred Prestige nya masih dapat deh teman-teman padahal ini harusnya B tapi masih sangat minim banget kalau gitu kita langsung beralih ke Oh ini ada bathroom sink yang ketinggalan jadi kita pilih yang agak mahalan lagi butuh yang ada airnya Oke berarti di sini oke nice ini udah selesai kemudian bravery waduh ini cukup banyak banget manufakturing hall finish wall illegal substance kok ada ilegal-ilegalnya begini teman-teman ini apa ini illegal substance ini narkoba kah oh iya nih teman-teman sepertinya ini narkoba teman-teman Astagfirullahaladzim hmm illegal substance nya ini empat kemudian table butuh dua kalau gitu coba kita pilih oke cukup lumayan berarti ini kita taruh di sini aja sih nah disini manufakturing ring hole kita taruh di sini aja kemudian ini finish udah finish ini juga Oh ini belum finish teman-teman kalau begitu kita pilih ini oke sudah kemudian kursi waduh kursinya cukup butuh banyak juga nih ternyata modern post-vintage modern contemporary Oke terkasih butuh berapa ini butuh dua kursi oke untuk sementara seperti ini terlebih dahulu kemudian ilegal substance nya kita kasih satu dua tiga empat nice lab clothes hanger butuh cuman butuh satu aja kalau gitu kita taruh disini gas battle kita taruh sini teman-teman kemudian save oke ini selesai cuman Prestige nya juga masih rendah banget kemudian kita bravery tinggal satu dua dua tiga empat living room Oke ini living room amini kayaknya kita delete terlebih dahulu aja teman-teman security room security room kayaknya kita taruh disini aja deh karena disini ini cukup kecil arealnya jadi harusnya enggak jadi masalah nah ini yang kecil juga kita delete terlebih dahulu terus kemudian ini kita kasih pintu di sebelah sini oke oke Monitoring Screen finish floor Oke kemudian walls kuning Oh sepertinya yang ini teman-teman ini adalah security room tapi ya udahlah mudah amat kita ganti yang ini aja untuk security roomnya monitoring screen Oke ini kita taruh di sebelah mana ya Coba kita taruh di sini deh terus kemudian butuh listrik armory Oke nice armory kita taruh di sini aja waduh kenapa nih waduh dia sepertinya marah teman-teman karena si pacarnya itu enggak cocok sama filmnya yaudah bodoh amat kemudian disini butuh DVD player sama PC nih waduh ini kok jadi lesehan berarti kita butuh wah ini butuh server-server kalau enggak salah tadi Oh itu di apartemen yang sebelumnya teman-teman kalau gitu ini kita taruh di sini aja untuk servernya nah ini butuh listrik semua nih sekarang kemudian mvcvc kita perlu meja untuk PC nya waduh nggak bisa nih Hai modern basic kayaknya kita pilih yang ini kemudian PC kita kasih berapa ini butuh dua PC teman-teman langsung kita kasih taruh di situ aja deh kemudian untuk listrik flur water Oke ini flur outlet ya ternyata enggak cukup oke ini udah kelar semua kemudian butuh TV teman-teman TV sama DVD player kalau gitu kita kasih di sini lagi aja deh kita kasih meja living room oke nice kemudian DVD player kita kasih satu di sini oke nice ini preferred prestisinya kita udah melebihi dari minimumnya kita udah dapet A dari B yang jadi requirement cuman kita sekarang budgetnya adalah udah mau abis teman-teman tinggal 28.000 jadi ini sepertinya kita bakalan nombok sih ini teman-teman kemudian live tinggal live living room sama kitchen sama brewri Oke sekarang kitchen terlebih dahulu aja deh teman-teman jadi kitchen kayaknya kita bikin yang di sebelah di sini kita jadikan kitchen oke posh contemporary kita pilih yang ini vintage dia suka vintage urger ya 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 oke disini ada fridge kita taruh di dekat pintu sini aja teman-teman kemudian kitchen sink modern contemporary kita pilih yang contemporary ini aja mungkin kukar oke vintage pos modern kita pilih yang ini Oh sepertinya kita harus menukar begini deh teman-teman jadi ini nah ini begini terlebih dahulu baru kita kayak gini kemudian kitchen kabinet kita pilih yang nah ini dia kok kabinetnya cuman gini doang ini kitchen equipmentnya Oh ini cukup banyak kitchen equipmentnya teman-teman kalau gitu oh begini aja deh kita untuk kitchen kabinetnya kita tambahin seperti ini biar makin banyak terus habis itu kitchen equipment baru kita tambahin satu-satu ini ada apa nih twist trash bin Oh nggak boleh deket sama ini Oke kalau gitu ini ada roti ada telenan ini paper towel contemporary Oke toaster hmm ini gini aja deh nah oke ini equipmentnya udah ada toaster kemudian ada microwave contemporary Oke ada kitchen skill juga kita taruh disini ada pot ada ketel kemudian ketel ini Oke ketel kita taruh juga teman-teman weh cukup menarik nih banyak yang ketarik untuk happinessnya teman-teman cuman sayangnya ini prestisinya masih besi sayang banget kemudian berikutnya Anda apalagi nih ini ada coffee machine Oke kita tambahin disini untuk coffee machine dia ini Oh enggak disitu Oke biar kemudian ada blender menarik blender kita bisa taruh disini kemudian ada semacam telenan ini teman-teman kita paper towel juga kita taruh disini aja deh terus sini listrik kita taruh di sebelah sini harusnya bisa cover semua nice kemudian berikutnya untuk air kita taruh sini nice langsung naik sih ini sekarang jadi day cuman sayang banget ini terlalu luas sebenarnya teman-teman untuk sebuah dapur juga terlalu luas di sini kalau misalkan ini kita pindah bisa nggak ya Wah sayangnya nggak bisa teman-teman tapi yaudahlah kita pindah ke yang lain terlebih dahulu disini ada brawari brawari ada brawari kettle wah ini cukup besar juga nih ternyata teman-teman untuk kettle nya butuh kettle nya dua chair barel kita deketin di sebelah sini aja sih mungkin atau kita tebel vintage ini kita butuh satu aja kemudian chair satu dua tiga oke oke jadi disini mungkin ini juga perlu kita pepetin deh temen-temen jadi biar disini bisa Oh ini udah pas begini sih jadi oke aman tinggal kita kasih pintu disini nah ini tinggal kita kasih floor saja post-contemporary oke 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 nice berikutnya finish walls vintage oke udah selesai kemudian tinggal living room aja nih temen-temen jadi living room disini dia minta apa aja ini ya waduh cukup lumayan nih ada biliat ada poker ada rawlet nah ini tempat yang tadi di sini ada poker table kemudian ada football table dia nggak minta temen-temen poker table oke ini waduh ini cukup besar juga sih ini nggak apa-apa deh kita taruh di sebelah sini teman-temen kemudian rawlet oke sudah kemudian ada meja biliar meja biliar kita taruh di sebelah sini aja kita pepetin kemudian lampu 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 yang bagus yang mana ini ya ini modern waduh ini kita koleksi lampunya jelek-jelek sih temen-temen nggak ada yang bagus ini neta ruck Gosh lebih 운 puis oke TV DVD player table TV kita pilih yang ini aja kita taruh di sebelah mana ya untuk TV ya di sebelah sini aja deh TV kemudian table kita taruh sini kemudian DVD player kita taruh sini belum ada listrik Oke waduh ini kursi-kursi kita kasih yang bagusan deh pos vintage budgetnya udah tinggal mepet banget temen-temen kemudian lampu kita taruh di sini aja deh lampunya rak basic enggak bagus modern contemporary Oke kemudian wah ini uangnya kita udah habis temen-temen dan ini sepertinya kita nggak bisa kita ambil cash dari kita sih ini jadi ini budgetnya udah beneran literally habis jadi tinggal apa aja ini yang belum udah tinggal living room aja world plan kalau gitu kita kasih yang murah ini aja teman-teman Oke sudah kemudian disini kita kasih listrik tinggal wall plan nya aja oke tinggal yang 90 ini modern basic contemporary kita kasih yang ini aja deh oke udah selesai dan ini pas banget teman-teman jadi oke living room nya udah B udah bagus kemudian security room udah A cuma tinggal tinggal bad room kitchen bedroom dan lain yang lain-lain nih prestisnya masih kurang bagus teman-teman sedangkan ini budgetnya udah udah mentok ini udah nggak bisa ditingkatin lagi jadi yaudahlah kita coba coba deliver job terlebih dahulu teman-teman kita cepetin wuih sepertinya ini emang kayak semacam Las Vegas kayak gitu loh teman-teman kemudian disini dia ini kayak ada jual barang 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 terlarang juga kayak semacam sabu-sabu atau narkoba gitu teman-teman oke kita tungguin terlebih dahulu kira-kira dapat rating berapa kita teman-teman nice dapat apa aja ini Oke kita dapat item item baru yang cukup menarik juga disini ada Oh ini sticks ternyata Oh yes next jadi semacam kayak poki-poki kayak gitu teman-teman new item Oke nice coba sekarang kita lihat kita dapat rating berapa sebelumnya Oke lumayan teman-teman totalnya kita secara overall kita dapat bintang 5 hanya ada satu aja yang prestige kita cuman dapat bintang 4 tapi secara keseluruhan kita dapat bintang 5 teman-teman which is nice banget kemudian kita dapat 18.000 karena kita dapat bonus 5000 jadi lumayan sekarang uang kita ada 120 dollar cukup lumayan kita bisa beli apartemen terus kemudian bisa kita renovasi dan kita makeover kemudian baru bisa kita rental nanti teman-teman skill 3 ini apa ya ini medium storage at six more player storage kayaknya ini nanti aja deh Oke kita ini skillsnya nanti aja terlebih dahulu coba kita lihat message building manager yax to the power of to cow with of that unit of yours as I was walking down the street and it ricks bad call your uncle Stefan or watch his face and get on top of this SMS asap waduh ini kenapa ya ini Hai kayaknya kita langsung kirim profesional aja sih teman-teman karena berkurangnya cuman dikit cuman berkurang 350-an jadi enggak terlalu bermasalah Hai Afjan Oke mantap uangnya oke dia mbak bayarnya bayar sewanya enggak telat-telat lagi ada mayor I'm pleased to welcome a new landlord to our town as you know we have a bit of an immigration crisis at the moment so to inspire the Fox to move back in the city will pay extra for its tenan you sign as we deal with the crisis this bonus will change with time so don't get used to them too much I just want to inform you of the current bonus occupation musician cyclist Oh jadi kalau misalkan kita itu tenannya atau renternya itu adalah seorang musician sama cyclist yang seperti yang dimau sama si pak wali kotanya itu nanti kita bisa dapat bonus teman-teman hanya semua untuk inform you of the current bonus occupation musician construction worker Oke jadi seperti itu Hai Oke jadi berarti kita kalau ambil job seperti yang dimau sama si pak wali kota teman-teman dan kayaknya kita juga properties ada yang dijual belum ya Oh ternyata yang dijual cuman ini aja teman-teman ada dua opsi waduh ini ngebitnya jadi semakin tinggi nih teman-teman untuk yang trailer ini aja udah 45.000 kemudian yang Saint Lucius ini udah hampir 200.000 sih kita enggak enggak cukup ini mungkin kita perlu ngebit ini aja sih teman-teman yang paling murah kita bit-bit kemudian kita renovasi kita sewakan biar kita dapat income tambahan mungkin kayak gitu tapi sebelum itu mungkin di episode kali ini kita cukupkan sampai disini teman-teman kita akhiri sesi atau episode kali ini jadi di episode kali ini tadi udah ngerenovasi markas dari tentara kemudian kita juga ngerenovasi cukup banyak di apartemen yang dijadikan tempat berjudi dan jual barang-barang terlarang teman-teman dan mungkin segitu dulu aja di episode kali ini thank you buat kamu semua yang udah nonton jangan lupa like dan dan jangan lupa subscribe ya thank you bye bye Terima kasih.